setelah job breakthrough gua ngerasa job level lebih penting daripada job best level ya karena rata-rata kalau udah level 90 tuh status inti itu udah pada mentok udah pada tinggi jadi jauh berbeda sama apa skill level ya skill point nah kalau untuk satu skill point aja kita bakal ngerasain banget perkembangan kita itu pertumbuhan kita saat ya jadi satu skill level aja kayak sil kecen ini nambah 5% untuk spirmastery satu levelnya nambah 20 tag nah jadi disini gue mau nge-share gimana gua bisa perbandingan best level sama job level itu enggak terlalu jauh cara pertama yang yang gua pakai biar job levelnya enggak ketinggalan jauh yaitu gua pakai ekip-ekip sein nah yang pertama sein sil ini dia nambah job xp sebesar 10% terus sign like like sand capnya nambah job xp juga 10% ditambah for ellis nambah 5% sama ini ada das file nambah job xp-nya 3% jadi total gua dapat 28% untuk job xp-nya karena kledi ini darahnya cuman 5000 gua rasa enggak perlu enggak butuh banyak ekip klub lah untuk bisa one hit jadi sisanya gua pakai ekip sein yang nambah job xp dengan ini aja gua udah bisa sih nge-one hit ditambi bantu flamherd ya Oke ini aja tembus Rp66.000 karena gua ada makan Disney jadi buat temen-temen enggak terlalu susah lebih biar bisa nge-one hit terus cara kedua yaitu gua enggak pernah minum ini enggak pernah minum best potion XL best potion L best potion M ini enggak gua minum karena ini ini minuman beracun ini bikin job level kita ketinggalan kalau kita minumin jadi gua saranin sih di jual aja di jual aja di jual aja di jual aja nih miskin exchange mana enggak ada ini Hai nge-nya nih ini racun ini ini bikin job xp kita ketinggalan kalau kita minumin ini jadi kalau gua sih gua buangin aja gua jual terus cara yang ketiga adalah cara terakhir yaitu mencari spot yang bagus oke kita ke opd lagi nah ini spot yang bagusnya jadi semakin cepat kita ngekill semakin deras juga xp yang kita terima karena kita pakai ini oke sekian terima kasih gua di Jonoci pamit untuk diri dadah